Kisah Palu Saya Yomil, saya lahir dan tumbuh besar di kampung dengan berbagai keragamannya. Karena kecintaan saya terhadap kampung halaman saya, hati saya tergerak kemudian untuk menjadi relawan pendidikan untuk anak-anak. Kisah Palu Alhamdulillah, nasehat-sehat. Wah, alhamdulillah senang di sekolah. Oh, di sekolahnya ya? Ya, di sekolah apomore. Sekolah artinya sekolah, apomore artinya bermain. Nah, kenapa bermain? Sebenarnya kata sekolah itu kan berasal dari bahasa Yunani, yakni waktu luang. Nah, jadi proses belajar pun kita mau menciptakan kondisi belajar di mana anak-anak bisa riang gembira. Kalau proses belajar di kita itu 80% praktek, 20% teori. Ini adalah salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah apomore adalah kelas berkebun. Nah, kelas berkebun ini tujuannya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bagaimana berproses. Seperti kemarin juga kita sudah belajar tentang literasi bencana. Nah, kemarin anak-anak ini di bawah belajar melihat langsung daerah pusat gempa yang terjadi 28 September 2018 di desa Tompe. Mereka sudah melihat dampak dan kerusakan yang ditimpulkan oleh bencana alam itu sendiri. Tapi respon dari orang tua mereka masing-masing itu seperti apa sih, Mas? Respon yang sangat baik sekali berdatangan dari masyarakat. Karena mereka melihat dampak dari apa yang kita ajarkan. Misal ya, anak-anak menjadi percaya diri ketika bertemu dengan orang baru. Tapi apa sih tantangan terbesarnya sebagai relawan ataupun pengajar di sekolah apomore ini? Persoalan koordinasi dan persoalan jarak. Nah, persoalan koordinasi ini saya harus mengkoordinasikan dengan tiga tim saya di Palu, Sigi, dan Dunggala. Sehingga apa yang nantinya akan kami lakukan di tiga lokasi itu benar-benar bisa sesuai ekspektasi, memberikan dampak baik kepada anak-anak. Kami punya kendaraan yang mendukung proses mobilisasi barang dan logistik yang didistribusikan untuk membantu perlengkapan belajar anak-anak di Palu, Sigi, dan Dunggala. Saya pengen mewariskan semangat belajar yang terus-menerus kepada anak-anak. Senang aja gitu kelihatan ketika melihat anak-anak sudah bisa mencuci tangan dengan baik dan benar, anak-anak sudah bisa membaca tulisan bahasa Inggris, anak-anak sudah bisa tahu, oh jangan buang sampah di laut, itu senang aja gitu. Jadi mungkin kita hari ini melihat mereka hanya sebagai anak-anak, tapi tunggu 10 sampai 15 tahun ke depan. Mereka adalah masa depan, mereka adalah wajah Palu, dan mereka adalah wajah bangsa ini. Sikolapomore bukanlah bangunannya, dan bukan pula lantai-lantai kayunya, melainkan imajinasi dan tahu bahagia anak-anak di dalamnya. Yaomil dengan Sikolapomore-nya adalah kendaraan kecil yang mengantarkan anak-anak ini untuk meraih mimpi-mimpi yang besar. Sikolapomore.